selamat menikmati Pertanyaan banyak orang bertanya-tanya Apa sebenarnya tugas dari relawan COVID-19? Nah saat ini saya sudah bersama dengan Dian Bawenti sebagai relawan dari COVID-19 Langsung saja kita sapa dulu Apa kabarnya Dian? Alhamdulillah baik Sekarang lagi sibuk apa Dian? Sekarang masih sedang stand by Untuk penugasan selanjutnya sih Sebelum saya tanyakan Apa sebenarnya menjadi tugas dari Ya relawan COVID-19 itu sendiri Mungkin bisa diceritakan dulu Sebenarnya apa motivasi ataupun Yang mendorong Dian untuk terjun Menjadi relawan COVID-19 ini? Sedikit cerita dulu ya Sebenarnya untuk Kenapa sampai akhirnya saya mau Untuk terjun jadi seorang relawan COVID itu Awalnya emang sudah Dari SMP ya Kalau saya ingat Itu jiwa sosial saya Emang sudah tubuh dari sana Sejak awal saya sudah mulai ikut organisasi Apalagi pelang merah remaja Di situ saya mulai belajar Tentang bagaimana sih Menjadi seseorang yang ternyata peduli Kepada orang lain itu Juga apa ya Butuh apa ya namanya Keuletan Butuh Kan biasanya kalau misalnya Orang berorganisasi kan Pindah-pindah Dari ini Pindah ke ini Tapi kan kalau di pelang merah Kita diajari bagaimana caranya Menjadi seseorang yang Lebih loyal gitu ya Loyal dan Mereka Membuka mindset kita Tentang Oh gini loh Cara peduli ke orang lain Dengan cara Jadi seorang Dari awal kan jadi seorang anak PMR Terus Makin kesini Di awal 2020 Tepatnya 25 Maret Itu pas Corona masuk ke Indonesia Dan saat itulah Emang di Kabupaten Guruntalo itu Sedang dibuka Pendaftaran jadi Relawan Di Palang Merah Indonesia Kabupaten Guruntalo Dan saat itu saya mendaftar Ternyata di saat itu juga Mereka langsung Apa ya Call by phone Itu mereka Menanyakan bahwa Bagaimana Kesiapan saya Untuk jadi seorang Relawan COVID Dan saya bersedia Akhirnya Kurang lebih sekarang Sudah masuk 7 bulan Jadi seorang Relawan COVID Oke Nah tadi Dan sempat menceritakan juga ya Di calling dan lain sebagainya Nah itu Emang cara daftarnya Apakah memang mereka membuat Atau Atau membuka pendaftarannya Opreknya itu secara Oficial Atau mungkin Secara resmi Atau mungkin cuma Dari ke mulut Dari mulut ke mulut Sebenarnya sih ada ini Di Apa ya Diberikan informasi Melalui sosial media mereka Mereka Membuka Pendaftaran Dan akhirnya Saya tertarik untuk Pendaftar Karena emang saya punya basic Pengen basic dari SMP Akhirnya kenapa tidak Dengan basic ini Saya bawa untuk Jadi seorang relawan Dan ternyata Biasa kan orang Di saat Masuk jadi seorang relawan Kan masih bingung nih Harus ngapain Karena kita belum tahu Dan belum ada juga Bencana di saat itu Ternyata pas masuknya Sudah ada COVID Yang menunggu Akhirnya langsung lah Terpakai Apa ya Jasa saya apa ya Tenaga saya Tenaga saya untuk menjadi seorang relawan COVID Oke Nah kemudian Apakah nih pas masuk Ada pembekalan dulu Secara intens Atau mungkin langsung dilepas Seperti itu Sebenarnya sebelum kita turun Ke lapangan Itu ada pembekalan Secara apa ya Secara Khusus Karena kan ini relawan Bukan cuma relawan biasa Yang turun Hanya memberikan tenaga Untuk memberikan Misalnya bagi-bagi makanan Dan sebagainya Kalau di bencana kan Kalau ini kan COVID Musuh yang tidak terlihat Jadi kita lebih ke Diberikan pembekalan Soal bagaimana caranya Kita tetap Siap-siaga Meskipun apa yang Kita lawan Ini tidak terlihat Karena Posisinya PMI ini Tugasnya adalah Apa ya Mencegah 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 Untuk Jangan sampai Ada virus Yang Apa ya Berkeliaran Di sekitar Misalnya Kabupaten Kuntalo Jadi kita Tugasnya Diberikan tugas Kemudian Diberikan pembekalan Dulu Lebih awal Dikasih tahu Jangan sampai Ada yang Apa ya Apa ya namanya ya Lengah Jangan sampai lengah Apalagi Di saat kita Menggunakan pakaian Jangan sampai Ada yang lengah Sembarangan Pegang-pegang masker Kayak gitu kan Itu kan Biasanya kalo pake APD lengkap kan Panas dan lain sebagainya Jangan sampai kan Kadang kita udah geram Mau Sentuh ini Sentuh itu Kan itu Gak bisa sembarangan Makanya Itu yang di Apa ya Yang ditanamkan Sejak awal Sebelum kita Masuk Sebelum kita Langsung Turun ke lapangan Itu kita Dibukali dulu Dari Ilmu-ilmu dasarnya Seperti itu ya Oke Nah kemudian Bagaimana tanggapan Dari keluarga gitu Saat dia memutuskan Saya mau ikut Menjadi relawan COVID-19 gitu Apa mungkin Orang tua Aduh Waspada dan lain sebagainya Kalau orang tua Lebih kekhawatir sih Karena kan Di awal-awal pandemik ini Masuk kan Semua orang bingung Bagaimana cara mencegahnya Apa yang harus kita lakukan Dan saya justru Mau jadi seorang Relawan Yang Akan terjun langsung nih Berhadapan sama yang namanya Virus Corona Nah Dari setelah Mereka akhirnya khawatir Tapi saya Memberikan apa ya Lebih ke Memberikan sebuah Pemahaman kepada Orang rumah Tentang Ini loh Kalau saya jadi seorang Relawan Setelah saya pulang Apa yang saya harus lakukan Agar tidak ada virus yang pulang Saya bawa pulang Pulang-pulang ya benar Dengan cara Apa ya Menerapkan protokol kesehatan Jadi seorang relawan itu Ada protokol khusus Dimana kan Sama Sama aja sih Untuk orang-orang yang Berkerja di luar rumah Di saat pandemi itu Ada apa ya Aturannya kan Ketika kita pulang ke rumah Semua barang Diharapkan Sudah bersih dulu Baru bisa dibawa masuk Ke dalam rumah Begitupun di rumah saya Di rumah itu Disediakan sebuah tempat Untuk disitu mandi Cuci baju semuanya Baru habis itu Bisa masuk ke dalam rumah Jadi emang benar-benar Sudah steril dulu Baru bisa masuk ke dalam rumah Jadi Itulah yang saya Tunjukkan ke orang tua Bahwa Saya memang benar-benar Ikut Dan benar-benar Apa ya Mematuhi Aturan yang ada Agar Orang rumah Orang-orang yang tersayang Tidak terkena virus Nah kemudian bagaimana Dengan tanggapan Ataupun respon dari teman-teman Apakah mungkin Ada yang menjauhi Atau Ya bagaimana Kalau sejauh ini sih Lebih ke mereka Bangga Karena Tidak semua orang Akan mau Bertahan Dan berani Ada di posisi Seperti saya Karena posisi Seperti saya ini Kan Apa ya Resiko juga Ya resikonya tinggi juga Tidak fokus Tidak Intinya Tidak 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 benar-benar Mau mematuhi Protokol kesehatan Itu kan bisa-bisa Kita terjangkit Dan lain sebagainya Tapi kan Semenjak Saya masuk Kan pasti Langsung kayak Oh iya Saya seorang orang-orang Saya harus mencontohkan Yang baik Kepada masyarakat Kepada orang lain Jadi akhirnya Saya jadi patuh Terhadap aturan Jadi akhirnya Ketika mereka Lihat juga Oh ternyata Keren juga ya Saya pun Memberitahuan kepada mereka Kerjaan saya Tidak seindah Yang kalian lihat Di sosial media Tapi saya memang Menggunakan sosial media saya Untuk tetap Memberikan Apa ya Edukasi gitu ya Memberikan edukasi Memberikan edukasi Jangan lupa Pakai masker Terus Pembuatan Disinfektan juga Di rumah Bagaimana Itu yang selalu saya Apa ya Gaungkan Saya Pokoknya Selalu saya share Bagaimana cara mereka Harus membuat Disinfektan Sendiri Terus Saya juga share Sudah berapa titik sih Hari ini Yang sudah saya sample Bersama tim Untuk di kabupaten Oke Nah Kemudian Apa nih Mungkin orang-orang luar Juga bertanya Apa sebenarnya sih Menjadi tugas Dari relawan COVID-19 ini Gitu kan Mungkin kan Oh apakah mungkin Relawan ini hanya Relawan medis saja Atau mungkin juga Bisa yang non-medis juga Gimana masanya Lebih ke Maksudnya tugasnya ya Tugasnya Kalau tugasnya itu Kita sedikit cerita Di Palang Merah Indonesia Kabupaten Gorontala itu Dia dibagi ya Dibagi Jadi beberapa tugas Ada yang tugasnya Menyemprotkan disinfektan Ada yang Tugasnya Yang Apa ya Apa ya Meratakan Cairan Cairan yang telah disemprotkan Itu dengan Kain fiber Terus ada yang Ngepel Karena kenapa Kadang kan Kalau misalnya Penyemprot disinfektan kan Kadang ada di satu titik Ada cairan yang banyak Disemprotkan gitu Akhirnya jadi tergenang Akhirnya Jadi kan harus ada Tuh yang Misalnya di kaca Ada yang Tidak kena Misalnya Tidak kena Cairan Jadi mereka juga Bantu untuk Meratakan Cairan itu Kalau misalnya Tegang pintu Jendela Dan lain sebagainya Kalau yang ngepel Dia lebih ke Agar cairan yang Ada tergenang Di lantai Itu tidak membuat Orang lain Setelah kami Menyemprot itu Jadi bahaya Buat mereka Misalnya Terus Ada juga Kalau yang bagian Medisi Lebih ke Mereka juga Sama-sama turun Barang kami Ada yang Pegang microfiber juga Ada juga yang Pel Tapi ketika Setelah Kegiatan Selesai Atau Penyemprotan selesai Itu mereka Juga memberikan Apa ya Vitamin Injeksi Terus Pokoknya Mengecek Gizi Yang Harus kami Terima Setiap hari Nah Kemudian Tadi kan Sudah sempat Dibilang ya Sudah pernah kemana aja Selama bertugas Kalau Selama bertugas Itu Sebenarnya kan tugas Saya Itu tempatnya Itu ada di Kebupaten Gorontalo Jadi kita punya tugas Kemarin Kalau Saya ingat 355 sekolah Telah kami Semprot Di bulan September Dari tanggal 5 Hingga tanggal 2 Oktober Itu kami Menjemprot 355 sekolah Sekabupaten Gorontalo Mulai dari Mana ya Dari Limboto Telaga Tilango Pokoknya Sampai Batu Dapantai Biluhu Bilato Separaga Baik banget Berarti semuanya Berapa titik itu 300 355 titik Oke tadi kan Sudah sempat dibilang juga Tugasnya adalah Menjemprotkan Disinfektan Apakah mungkin Ada tugas lain Mungkin Sosialisasi Dan lain sebagainya Oh iya Kalau untuk tugas sendiri Kalau misalnya Secara pribadi Saya tugasnya Selain Pemberi edukasi Oh iya Kalau misalnya Menjemprot disinfektan Itu bukan cuman cowok ya Jadi Di saat Si para Lelaki ini Sudah mulai capek Mulai dari Pagi hari Sampai Sore mereka Menjemprotkan Disinfektan Yang di Tengki Sampai yang di Tengki gendong Itu Kadang perempuan juga Jadi ikut anil disitu Saya kadang Pakai yang Tengki gendong Itu Tapi yang isi 8 liter Emang dia isinya 16 liter Cuman Kalau cairan di dalam Cuman bisa Angkut yang 8 liter Setengahnya gitu ya Terus Kemudian untuk edukas Saya juga pemberi edukasi Kepada masyarakat Pokoknya di masyarakat Di lingkungan sekolah Di instansi Itu yang saya Edukasikan kepada mereka Itu adalah Soal Cara Ini sih Cara Pembuatan Pembuatan Disinfektan Sendiri Di rumah Atau di lingkungan Secara mandiri Secara mandiri Kemudian Bagaimana Cara menyemprotkannya Dimana Dimana Mereka harus Menyemprotkan Disinfektan Itu Kan sudah saya Jelaskan juga Misalnya Di Dalam pintu Jendela Di dinding-dinding Apalagi kan di sekolah Banyak Dinding yang sering Dipegang oleh anak-anak Jadi akhirnya Saya jelaskan Misalnya ke guru-guru Jangan lupa Ibu Bukan cuma dinding Bukan cuma jendela Atau pintu doang Meja Kursi Gagang Pintu Lemari Yang sering dijangkau Pokoknya Apa ya Bangunan Dan juga benda Yang Kerap kali Dissentuh oleh Anak-anak Kan biasanya Orang dewasa kan Paling agak tinggi ya Jadi ini mereka harus Lebih fokus ke bawah Ke bagian-bagian bawah Ke dinding-dinding Di bagian bawah Yang anak-anak Anak-anak Usia-usia 7 tahun 8 tahun Sering Sentuh Jadi sentuh Oke Tadi Dian sudah sempat juga Ngomong tentang Cara pembuatan Desain-desain Tentu sendiri Nah nanti akan langsung Dijawab oleh Dian Sesaat lagi Jalani hari Dengan tidak Wajib Wajib Iman Wajib Aman Wajib Ibu Berolahraga Riang Gembira Menjaga Kita Jatuh Sakit Makanan Bergisir Tiap Hari Hidu Cukup Itu Pasti Dan janganlah Padi Berdoa Tiada Henti Wajib Iman Aman Ibu Pakailah Maskermu Jagalah Jaraku Cuci Tangan Mu Selalu Kita Raih Bahagia Dengan Iman Aman Ibu Badan Sehat Pansak Ruang Kita Raih Bahagia Dengan Iman Aman Ibu Badan Sehat Bangsa Tua Oke Ada masih bersama kami Melanjutkan dari segmen sebelumnya ya Yang saya tanyakan ya nih Tentang pembuatan desain faktan itu sendiri Seperti apa? Kalau yang saya berikan edukasi kepada Masyarakat Itu soal pembuatan edukasi secara mandiri Itu Misalnya saya berikan contoh Dua bahan Misalnya Whipple Sama ByClean Oke Nah misalnya Kalau Whipple kan Biasa kan yang di botol itu ada Takaran Ini kan Penutup botolnya Iya Nah Di penutup botolnya Ukur saya disitu Satu penutup botol itu Satu penutup botol Whipple itu dicampur sama satu liter air Jadi satu liter air itu bisa digunakan untuk penyemprotan selama sehari Selama sehari Terus Untuk Apa ya Penyemprotannya Oh jangan lupa pakai ini Jangan lupa Saya juga memberikan edukasi Jangan lupa mereka pakai APD APD seminimal mungkin pakai Handscun Sama masker gitu Handscun sama masker Karena kan Bahaya Karena Whipple Sama ByClean ini juga Meskipun mereka sering kita gunakan untuk mencuci atau Ngepel lantai Itu juga bahaya Karena jangan sampai Kena tangan atau terhirup Kena Apa ya Dosisnya Atau bahan-bahan kimia yang ada di dalam Cairan itu Bisa dikatakan Lumayan bahaya Karena sudah Apa ya Saya jelaskan juga Sudah Sudah pernah kejadian Kita Hanscun yang tadinya putih Jadinya sekarang jadi kuning Karena Emang cairan kimia yang ada Cairan kimia yang terkandung di dalam Misin mereka itu sendiri Itu bahaya Jadi jangan lupa pakai handscun Jangan lupa pakai masker Karena kenapa juga harus masker Mereka kan kadang tanya tuh Iya Kenapa masker kan Cairan kenanya di tangan bukan di wajah Iya benar Jadi cairannya itu Baunya Baunya itu karena musim Langsung pusing Bikin pusing Bikin pusing berarti ya Bisa langsung bikin Saking banyaknya Bahan kimia mungkin ya Jadi Dari aromanya saja Dia bisa bikin kita langsung pening Di saat kita menghirupnya Jadi makanya jangan lupa pakai handscun Jangan lupa pakai masker Untuk penyemprotannya Sangat baik apabila Menggunakan botol spray Bisa menggunakan botol bekas Pengharum Harum pakaian Bisa berarti ya Bisa pakai itu Atau bisa beli juga Nanti itu kan akan memudahkan Kita ketika menyemprotkan disinfektan itu Di benda-benda Atau di Dinding-dinding Kembuatan bilik disinfektan itu Adalah untuk Agar jangan sampai Virus yang menempel di baju-baju kita Itu Ikut masuk ke dalam Ruangan yang akan kita masuki Tapi kan disitu juga Sebelum Kita masuk ke bilik disinfektan Kan kita cuci tangan dulu Baru kita masuk ke bilik Untuk Yang di bagian baju ini Jangan sampai virusnya juga ikut masuk ke dalam Jadi Sangat diharapkan ketika masuk Ke bilik disinfektan Tangan yang sudah dicuci Atau bagian-bagian tubuh kan Sudah saya jelaskan soal Sebenarnya bahaya Kan setelah kita masuk ke bilik Kan pakai masker Jadi misalnya ini tangan nih Yang harus diselamatkan Jadi mungkin di Apa ya Dimasukkan ke dalam baju Kedalam saku mungkin ya Kedalam saku Intinya dilindungi lah Dari cahil disinfektan Yang ada di bilik ini Dalam bilik itu Karena tangan juga kan Sudah steril nih Sudah dicuci Kalau tangannya mungkin yang sensitif ya Takutnya Nah disinfektan lah Tidak masakit lagi Tadi tentang penyemprotan Nah itu sebenarnya Yang idealnya berapa kali sih Atau mungkin Harus berapa jam Sebelum kegiatan dimulai Kalau untuk ideanya Ketika kita harus Menyemprotkan disinfektan itu Itu 15 menit Sebelum kegiatan dimulai Penyemprotan disinfektan Sudah harus dilakukan Di dalam ruangan gitu ya Iya Karena kan kita menunggu Jangan sampai Masih besar ruangannya Terus sudah dipakai Iya Jadi 15 menit sebelum kegiatan Sudah disemprot disinfektannya Kemudian Abis itu Setelah kegiatan juga Diharapkan untuk Disemprot kembali Agar Menghindari Jangan sampai ada virus Yang ternyata bisa masuk Atau Ikut masuk bersama orang yang datang Iya Kemudian Dilakukanlah penyemprotan Setelah kegiatan selesai Oke Nah Semenjak menjadi relawan nih Apakah mungkin Kegiatan utama Atau pekerjaan utama Dari DEN ini Terabaikan atau tidak Selama pandemik Sebenarnya saya Bekerja dari rumah Usaha yang saya Tekuni hingga saat ini Saya kontrol dari rumah Oleh sebabnya Apa ya Waktu yang saya Punya Itu Sebagian besar Saya dedikasikan Untuk kolam merah sih Untuk menjadi seorang Relawan COVID Jadi ketika dipanggil Langsung berangkat Jadi tidak mengganggu Tidak mengganggu ya Kalau Dian Kalau mungkin Apakah relawan-relawan itu Memang semuanya Berprofesi Mungkin seperti Dian Atau mungkin guru itu Seperti apa Mungkin dengan profesi-profesi Mereka yang lain Bagaimana Kemudian Time manajemen Time manajemennya itu Manajemen timenya Lebih ke Kalau misalnya Relawan lain itu Mereka ada yang Ada yang kerja di Dinas Sehat Iya Dinas sehatan juga Ada sih Yang sering ikut kita Tapi kan memang itu Juga sebagian kerja Dari mereka Tapi kalau untuk Yang lain Misalnya Di Dinas Pendidikan Dan Walahraga Ada yang jadi guru Ada yang kerjanya Di Kuarcap Bahir Cabang Terus Ada Apa lagi ya Oh ada juga yang kuliah Ada juga mahasiswa Ada yang mahasiswa Jadi mereka Untuk yang mereka sendiri itu Sebenarnya merupakan Orang-orang lama sih Jadi ketika Mereka punya tugas Di lapangan itu Mereka langsung Mendapatkan izin Dari atasan Tapi ketika Untuk relawan yang masih baru Dan perlu adanya Apa ya Sorat permohonan lah Atau butuh izin Perizinan gitu ya Misalnya dari PMI Harus minta izin dulu Ke atasan dia Untuk Agar dia bisa ikut Menjadi relawan Bersama kami Itu biasa ada surat Kita Dari PMI sendiri itu Memberikan surat Kepada Apa ya Instansi mereka Kepada instansi mereka Untuk nantinya Apa ya Sebagai bentuk Sebagai bentuk Bahwa oh ternyata Emang benar-benar Dari PMI sendiri itu Memanggil si A Untuk ikut bersama kami Menjadi seorang lawan Jadi gitu Jadi dia lebih ke Ada Mereka mendapatkan haknya Untuk Apa ya Pokoknya PMI Membantu Membantu Relawan Yang punya pekerjaan Yang punya pekerjaan Ini Untuk mendapatkan izin Dari instansi Dimana tempat mereka bekerja Seperti itu sih Jadi mudah Sejauh ini Tidak ada kesulitan Soal perizinan sih Oke Nah kemudian Dari Dian sendiri nih Apa sih sebenarnya Kendala utama nih Dalam menjadi relawan Makin kendala Waktu Saring terjun ke lapangan Atau ya Kalau kendala Sejauh ini Kalau sejauh ini ya Dari pemenuhan Mulai dari cairan disinfektan Kemudian APD Itu Sejauh ini sudah Sangat amat tercukupi Terima kasih juga kepada Pemerintah Kabupaten Gurun Talor Sama Dinas Kesehatan Kabupaten Gurun Talor Yang telah memberikan Apa ya Telah memenuhi Kebutuhan kami Seperti cairan disinfektan Dan juga APD Tapi sejauh ini Karena kita ketahui Sejak awal pandemi APD Apalagi APD nih Iya Itu sangat sulit Untuk kita dapatkan Sesuai kan Iya Jadi Bagaimana caranya Tinggal tugas kami Bagaimana caranya Agar dapat Apa ya Memaksimalkan gitu ya APD yang terbatas Memaksimalkan APD yang terbatas Misalnya Ada APD yang terbuat Dari bahan spunbon Jadi APD yang berbahan itu Itu bisa kita gunakan Empat sampai lima kali Tapi kita menggunakan cara Cuci pakai Oh cuci pakai Jadi ketika kegiatan Selesai Langsung di cuci lagi gitu ya Terus dikeringkan untuk besoknya Dipakai kembali Jadi nanti ketika Lima hari sudah rusak Baru kita ganti Seperti itu sih Jadi sejauh ini Lebih ke Kalau kendalanya sih Cuma Apa ya Kesulitan yang ada di lapangan Karena kan Kami juga relawan manusia biasa ya Ketika pandemi Kita harus pakai masker Pakai masker aja Sudah mumet Sudah susah Nampas kan Apalagi kita harus Memakai masker Pakai masker Pakai masker Pakai APD Pakai APD Pakai APD Jadi pakai masker Pakai APD Pakai bud Pokoknya semuanya lengkap Akhirnya Lebih ke Apalagi Terik saat terik matahari Saat panas Itu kita jadi susah bernafas Jadi sulitnya Cuma di situ sih Karena orang lain kan Pakai masker kan Masih mendingan lah Kalau kita kan harus Pakai APD lengkap Jadi kadang Kalau terik matahari itu Suhu tubuh naik ya Suhu tubuh naik Kita jadi panas Terus berkeringat Terus kalau misalnya APD kan pasti Jalan keluarnya Udara gitu Udara tuh Jadi sirkulasi udaranya Itu jadi Agak apa ya Susah Sulit Atau gimana Intinya kita Susah bernafas lah Karena Suhu tubuh sudah naik Dan kita rasa Sangat panas sekali Apalagi menggunakan Hazmat yang Bahannya Ada yang Ada yang Emang Udah standarnya Apalagi kalau yang Kita gunakan Sudah standarnya Itu Ilah Benar-benar panas Sedang terik matahari Itu pasti Kalau yang saya rasakan Itu pernah saya rasakan Sendiri Itu sampai Pening Sampai Apa ya Penglihatan itu Jadi kuning Sampai harus kayak gitu Karena Ya sudah lah Daripada Daripada nanti Dibuka Terus Tiba-tiba kita Ketemu sama orang Yang ternyata punya COVID Atau kita menyentuh Sebuah Benda yang Ternyata disitu Ada virus Hanya karena Ingin mendapatkan Lebih besar berarti Resikonya Kalau dibuka gitu Mending kita Ya udahlah Bertahan dengan APD itu Oke Nah kemudian Apakah ada pengalaman Ataupun cerita menarik Saat menjadi relawan Akan langsung dijawab oleh Dian Sesaat lagi Sesaat lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke baik Anda masih bersama kami Langsung saja ya Melanjutkan dari Segmen sebelumnya Dian Nah Apakah ada pengalaman Ataupun cerita menarik nih Selama menjadi Relawan gitu Ketika di lapangan Mungkin Sebenarnya kalau di lapangan Itu Banyak sih Cerita-cerita menarik Mulai dari yang Apa ya Pengalaman kami Apa ya Apa yang namanya ya Medan yang harus kita Medan yang harus kita Lalui Terus Ada juga Pengalaman-pengalaman Kayak Cerita-cerita mistis Juga ada Berarti ngalamin juga ya Cerita mistis Iya Tapi bukan saya sih Temen saya Lebih tepatnya Jadi mereka tuh Kalau yang mistis dulu ya Atau yang medan dulu nih Yang mistis dulu aja deh Kalau yang mistis Dia lebih ke ini sih Kadang kan kita Misalnya di Boliohuto kemarin Itu kurang lebih ada 34 titik Yang kita semprot Dan Itu Menghabiskan waktu Kurang lebih dari pagi Jam 9 pagi Hingga jam 9 malam Itu berarti non-stop Terus langsung Terlanjut Pokoknya sambung terus Nah disitu Di saat malam hari Kan ada banyak sekolah Atau beberapa sekolah Yang Sekolah ini Tidak punya penerangan Di saat malam hari Oke Yang biasa ada penerangan Kan paling cuma Di Dewan Guru doang Ya gitu kan Atau di gerbang Di gerbang biasanya Nah akhirnya Di kelas-kelas Apalagi di sekolah yang Besar Yang ruangan-ruangannya Ada banyak Sampai-sampai kebelakangan Itu udah mulai Sangat gelap kan Jadi akhirnya beberapa Teman-teman saya itu Sempet Mengalami Kejadian mistis Dimana mereka Lihat Kayak ada kursi Yang ditarik Ada bayangan-bayangan Putih yang lewat Seperti itu sih Jadi akhirnya Sampai Seorang lelaki saja Itu bisa takut Dan akhirnya Mereka minta kami Untuk menemani mereka Untuk menyemprot Di ruangan-ruangan Yang gelap Jadi misalnya Kalau ruangan-ruangan Yang tidak ada penerangan Mereka minta Bantuan ke kami Untuk Sama-sama Nemanin mereka Terus berikan Pencahayaan Mungkin lewat Handphone Atau ada Senter juga Jadi agar mereka juga Apa ya Merasa aman Ketika melakukan Ada temannya Gitu ya Setidaknya Kalau turun itu Emang harus ada Berapa orang gitu Atau mungkin Satu tim semuanya Dikerahkan untuk Satu sekolah Kalau untuk Di Palang Merah Indonesia Kabupaten Guruntalo Itu Kami kurang lebih Ada 13 sampai 14 orang Ketika kami turun Apalagi kalau turun jauh Itu Kita langsung Dikerahkan Misalnya 14 orang 14-nya ini Langsung diturunkan Di satu tit Titik yang sama Tidak dibagi Karena ini kita Lebih ke bagaimana Efisiensi waktu Karena Ketika sekolahnya Besar Banyak kelas-kelasnya Atau banyak ruangan-ruangannya Kan Butuh tenaga Banyak juga Kalau misalnya Dipisah Nanti Waktu yang kita butuhkan Jadi banyak Makanya Dalam satu Titik Semuanya harus langsung Turun disitu Sama-sama Agar dalam satu titik Itu bisa Menyelesaikan Hingga 20 menit Saja Itu 20 menit Untuk sekolah yang Besar Kecil Kecil ya Berarti kalau besar Lebih lagi Kalau untuk Yang Sekolah besar Itu bisa Sampai 45 menitan 45 menit Oke Nah Kemudian bagaimana Menurut Dian ya Tentang penyebaran COVID-19 di Gorontalo Dan apa yang harus Dibenahi Untuk menghambat penyebarannya Apakah mungkin dari Fasilitas kesehatan Atau mungkin Anggaran Atau tenaga kesehatan Atau mungkin justru Dari kesadaran masyarakat Itu sendiri Kalau yang sejauh ini ya Yang saya perhatikan Yang perlu harusnya Dibenahi Itu lebih ke Kesadaran masyarakat Karena Seperti Menurut saya ya Pemantau yang telah saya lihat Di lapangan Itu makin kesini Emang di awal-awal pandemi Orang pada Cemas Mereka pakai masker Kemana-mana Bahkan ada yang sampai Pakai APD Iya kan Iya Akhirnya makin kesini Itu mereka Mulai tertanam Sebuah paradigma Dimana Ketika mereka Mereka mau mencoba nih Oh kok Kenapa Corona ini Sebenarnya Corona ini tidak ada deh Oke Saya mau coba Untuk tidak menggunakan Masker lah Ketika keluar rumah Nah Ternyata Di saat mereka Keluar rumah Ternyata mereka Tidak terjangkit Dan akhirnya Menimbulkan sebuah mindset Sebuah paradigma Kepada mereka Oh ternyata Tidak ada Corona ini tidak ada Jadi Kedepan Kalau gak pakai masker Juga gak masalah Iya Tidak pakai masker juga Tidak mengapa Akhirnya Satu orang melakukan hal itu Mereka melihat Contoh di luar sana Ternyata mulai banyak Yang tidak menggunakan masker Akhirnya mulai ikut-ikutan Seperti Halnya Selain juga masyarakat Beberapa soalayan Minimarket juga Saya lihat Mulai tidak Menerapkan protokol kesehatan Kadangkala Ketika Ada posternya Jangan lupa cuci tangan Atau kami tidak menerima Anda masuk Kami tidak melayani Anda Ketika Anda tidak menggunakan masker Misalnya Tapi Yang kita lihat Ketika kita masuk Ternyata kasirnya Tidak menggunakan masker Mereka minta kami menggunakan masker Tapi Ketika dilihat Kasirnya tidak menggunakan masker Terus ada juga Tempat cuci tangan Fasilitas yang mereka berikan Kadang sudah tidak lengkap Kadang ada Ada nih Ada Nampak nih Memang ada Tapi tidak bisa dimenakan Misalnya tidak ada airnya Atau sudah Sabunnya sudah tidak ada Jadi memang Sekedar tinggal Apa ya Tinggal pajangan doang Oh kami menerapkan ini Tapi ternyata Setelah kami lihat Sudah tidak ini Sudah tidak Aturannya sudah tidak Dijalankan Di mereka Makanya Sangat disayangkan Ketika kesadaran masyarakat Hingga saat ini Sangat menurun Ketika Pandemi covid ini Karena kan Ketika mereka Mengikuti Anjuran dari Pemerintah Soal jangan lupa Mencuci tangan Makai masker Terus Ketika mereka Tidak menerapkan itu Kan mereka juga Sama halnya Mereka tidak Membantu kami Oke lah Di awal mereka Membantu Sangat membantu kami Karena yang kita lihat juga Di waktu Saat bulan puasa Di Gorontalo Penurunan drastis Angka Positif corona Itu sudah sangat kita lihat Tapi Ternyata Meledak lagi kan Angka positifnya Meledak lagi Lainnya kan kami Oke Kemudian kami Pun Akhirnya bertambah Dan kami berharap Kepada masyarakat itu Ayo lah Bantu kami Sama-sama Untuk menekan virus ini Dengan Ayo Jangan lupa Pakai Disinfektor Apa Masker Terus Pakai hand sanitizer Terus Menjaga jarak Karena kan sekarang Aduh Orang sudah mulai Sudah mulai Abai gitu ya Sudah mulai abai Jadi tolong Jangan lupa Masyarakat Gorontalo Untuk kembali Bersama-sama kami Menekan penyebaran virus corona Dengan melakukan 3M Sudah saya sampaikan tadi Nah suka dukanya sendiri Apa ini Dian Selama Sekitar Penambah tujuan Berkecimpung Menjadi relawan Covid-19 Suka dukanya Banyakan suka Daripada dukanya Karena Dari apanya nih Dari lingkungan Yang saya temui Atau Ya mungkin dari Dari lingkungannya Dari cara kerjanya Ketika Dian turun ke Lapangan Seperti apa Sebenarnya sih Bertemu dengan Setiap Kami turun kan Kami bertemu dengan Banyak orang Banyak orang Banyak pribadi Yang berbeda-beda Dan Selalu Ketika menjadi seorang Lelawan Yang saya Yang saya petik adalah Ketika mereka Memberikan Apa ya Menyampaikan rasa terima kasih Ketika kami sudah menyemprotkan Disinfektan Di Lingkungan mereka Itu Kata terima kasih Itu sudah sangat Terbayar Apa ya Sudah sangat membayarkan Memberkelahan gitu ya Membayarkan Kerja keras Kerja keras yang sudah saya Lakukan selama ini Selama tujuh bulan Jadi ketika mereka Bilang terima kasih Mereka Bahkan sampai Apa ya Ketika Intinya dari Kami datang Sampai kami pulang Di satu titik Itu mereka selalu Memberikan apresiasi Apresiasi dengan Mulai dari senyuman Terus pas Kami datang Langsung di sapa Terus pas kami pulang Juga langsung They talk to us Jangan lupa Mampir lagi Seperti itu sih Jadi Ketika mereka bilang Terima kasih Dan senyuman yang mereka Berikan itu Sudah nampak Sudah kami lihat Itu sudah membayarkan Sama apa yang Kami kerjakan Selama tujuh bulan ini Jadi itu Itu senangnya sih Ketika Menjadi seorang relawan Jadi merasa Diapresiasi gitu ya Dihargai Jasa kami Terus Kalau dukanya Sebenarnya Tidak ada dukanya Karena meskipun hujan pun Hujan pun Mungkin medannya Yang dilalui Kalau medannya Lebih keseru Tidak ada dukanya Kalau medannya Itu kami sampaikan Ada di Kabupaten Gorontalo Itu ada tambang Tambang Bumila Nah disitu ada satu sekolah Saya lupa Kalau sekolah-sekolah Sekolah SD SD berapa Itu sampai Kita masuk ke dalam sana Itu melalui beberapa Apa ya Dua Dua atau tiga Tiga Aliran air Sungai Ada yang sungai kecil Ada yang sungai besar Nah Beberapa kan jalannya Kayak ini Bekas Kayak Bekas jalur air hujan Oke Jadi tidak rata Akhirnya disitulah Meng Apa ya Jadi lebih ke Jadi momen-momen seru kami Ketika kami Ke titik-titik Dimana Ini Kalau misalnya Orang lain Mungkin Sudah nangis Ngeluh Ngeluh gitu ya Capek segala macam Tapi kalau menurut kami Justru menlewati Medan-medan yang Yang Apa ya Memacu Orang lain Justru ini Jadi ini Jadi seru Jadi menyenangkan Terus Beberapa juga Kayak di Bongo Meme Itu saya lupa Kalau di Desa apa Ada satu jembatan Yang jembatannya itu Cuma muat Setahu mobil doang Sedangkan itu Waktu itu kami Pakai mobil Tengki Apa ya Ada pengeras suara Di atas itu Harus dilipat Ke belakang dulu Baru bisa masuk Jadi Cuma Satu Satu Dua Inilah Dua senti Eh Enggak dua senti sih Ujung jari Oke Dua senti lah Dua atau tiga senti Itu sudah Mentok ke dinding jembatan Jadi jembatannya itu Ketutup besi gitu Jadi ketika mau lewat Itu cuma bisa Satu kendaraan doang Satu mobil doang Jadi Beren-beneren harus hati-hati Gitu ya Gak boleh menceng sedikit Oke Makanya Jadi itu yang jadi Seru Karena itu pun Kurang lebih Berapa meter ya Pokoknya Jembatannya panjang Jadi ketika Terus yang bawa Adalah Orang yang Memang dia sudah punya lisensi Tapi Saya baru pertama kali Lihat dia bawa mobil Untuk di PMI Oke Mungkin kalau di luar PMI Dia bawa mobil juga Karena dia baru Saya lihat pertama kali Bawa mobil di PMI Ya saya juga Rada deg-degan Karena saya duduk Sampingan sama dia Menemani dia Yang nyupir Akhirnya kan Ini kalau Ini kalau Nyangkut sedikit Selesai Karena ini Jembatan panjang Yang harus kita lewati Terus Drivernya juga Kalau menurut saya Saya sangat Saya ragu sama drivernya Jadi akhirnya Jadi kejadian seru Ketika kita bisa lewat Itu jadi kejadian seru Jadi ada nih Cerita yang harus Kita ceritakan ke orang Jadi kita melewati Banyak-banyak Medan yang seru Ketika kita turun lapangan Lebih teruji gitu ya Kekompakannya Gitu ya Apa gotong royong gitu Apalagi mungkin Kalau di Badan-badan yang harus Ini mobil gitu Harus apa Orang-orangnya mungkin Harus turun Dorong mobil Dan lain sebagainya Disitu kekompakan Terus kepercayaan Satu sama lain Kita harus percaya Bahwa teman kita Bisa Jadi itu Disana jangan sampai Ada kata yang kayak Meremehkan satu sama lain Ragu gitu ya Ragu Kan kadang Ada yang harus Ada pribadi yang Meragukan temannya Ketika temannya Akan melakukan Sebuah tugas Jadi kalau disitu Ketika dia sendiri Yang akan melakukan Sebuah tugas Ini ragu Kita yang memberikan semangat Oke Kita berikan semangat Ayo Kamu bisa Kita sama-sama Gitu Nah mungkin yang terakhir nih Apa tips dari Dian Sebagai relawan ya Untuk menjaga imunitas tubuh Karena kan Dian kan Sering turun ke lapangan Bertemu dengan banyak orang Kemudian memegang disinfektan Dan lain sebagainya Apa tips dari Dian Kalau tips sih Lebih ke Jangan lupa 3M Yang sudah saya jelasin tadi 3M kan Jangan lupa Memakai masker Mencuci tangan Menggunakan sabun air mengalir Atau menggunakan Apa ya Hand sanitizer Kemudian menjaga jarak Terus Atur pola makan Makan Makanan yang bergizi Terus Jaga imunitas tubuh Dengan tidur Tidur yang cukup Istirahat yang cukup Karena yang kita jaga kan Surus corona ini Menyerang di saat Kita Apa ya Imunitas tubuh kita Sedang turun Kekebalan tubuhnya Makin lagi di bawah Jadi Jangan sampai Imunitas kita turun Kekebalan tubuh kita turun Makanya Kita harus barengi Dengan 3M Terus Makan makanan yang bergizi Terus atur pola makan Kalau misalnya Cuma makan 2 kali sehari Kalau bisa 3 kali sehari Dengan makanan yang bergizi Terus Istirahat juga Jangan lupa istirahat Karena Kadang ketika Kita kurang istirahat Itu Bisa menyebabkan kita Jadi Apa ya Kurang darah Kurang fit gitu ya Untuk besoknya Menjalani Kegiatan Itu kan bisa Memungkinkan Untuk virus ini Masuk ke tubuh kita Makanya itu yang Di jaga sih Jangan sampai Terus Konsumsi vitamin Kalau misalnya ada Makan buah Terus Konsumsi vitamin Kalau di kami sendiri sih Ketika turun lapangan Kan emang harus ekstra ya Iya Jadi kami pun Mendapatkan vitamin Secara Apa ya Pokoknya setiap hari Itu pasti ada vitamin Kalau misalnya bukan vitamin Yang kita minum Itu kita biasa di injeksi Injek semenukan vitamin Supaya tetap Menjaga imunitas ya Iya Biar tetap fit Karena besoknya harus turun Besoknya lagi harus turun Besoknya lagi Jadi jangan sampai Karena kan capek Iya benar Kan capek Capek bisa Jangan sampai drop gitu Jangan sampai drop Makanya kita di injeksi Diberikan vitamin Pokoknya setiap kegiatan harus memakan Pulang kegiatan Maksudnya setelah kegiatan Makan Terus minum vitamin Nuh Diukur juga suhu tubuh Oke Diukur suhu tubuh Di tensi darahnya Yang benar-benar harus ketat Jadi kalau misalnya ada yang darahnya rendah Diberikan perhatian khusus sih Diberikan perhatian khusus Dari yang tim medis sendiri Mereka memberikan asupan khusus Untuk mereka Untuk nantinya Si Rilaun ini bisa siap untuk turun lapangan Di esok hari Ya benar ya Intinya tadi 3M itu Jangan lupa untuk Mencuci tangan Memakai masker Dan menjaga jarak Dan juga jangan lupa Tetap harus mengkonsumsi makanan sehat Istirahatnya teratur Olahraga nih Olahraga dan juga Menjaga kebersihan Dari lingkungan kita Ya terima kasih Dian Sudah mau Berdiskusi ringan dengan saya Baik pemirsa Itu tadi Sedikit diskusi saya Dengan Dian Bawenti Terima kasih atas perhatian Anda Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih atas perhatian Anda